Pak Presiden Jokowi, tolong pecat ngabalin ya, sama Paju Rahman, yang kerjanya bikin bluner aja. Apakah begitu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih ingat apa yang disampaikan Pak Presiden kemarin ya, bahwa beliau menerima kritikan dari mahasiswa. Saya kira itu hal yang bagus, tentu konsekuensi menjadi seorang pemimpin adalah diingatkan oleh bawahannya. Kan begitu salah satunya ya. Bawahannya tentu yang kritis adalah mahasiswa. Tapi memang di ujung kalimat ini yang agak janggal ketika dikatakan bahwa meskipun boleh mengkritik, tapi dikedepankan adab dan kesopan santunan. Nah, ini kesopan santun, ini kritik. Ini adalah dua hal yang sulit digabungkan. Untuk konteks kritiknya ini, didasarkan pada kontennya dulu apa gitu kan. Kalau persoalannya besar, krusial, kemudian kritikannya halus, menyilir secara halus, saya kira itu nggak cocok gitu. Kan kritik itu berbeda dengan peringatan, dengan mengingatkan, dengan memberikan saran. Tentu berbeda, istilahnya pun berbeda. Seperti yang disampaikan oleh adik-adik kita BEM UI kemarin, itu kan ada sebuah proses analisa dan evaluasi dari teman-teman BEM yang mengkaji melihat situasi negeri ini, melihat kepemimpinan di negeri ini. Di mana hal itu kemudian dapat didiskusikan, kemudian dicari jalan keluarnya. Siapa yang mencari jalan keluar? Ya eksekutor, pemerintah. Kalau minta saran, bolehlah ke pakar dan tokoh ya. Tapi kalau kemudian mahasiswa yang harus melakukannya, ya lucu ya. Ya kalau mau tanggalkan dulu jabatannya, gantian. Konteksnya bagaimana pula gitu yang disebut dengan sopan dalam mengkritik. Apakah misalkan begini, Pak Presiden Jokowi, tolong pecat ngabalin ya, sama Pak Ju Rahman, yang kerjanya bikin bluner aja. Apakah begitu?